Pemirsa persiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terus dilakukan oleh jajaran TNI dan Polri berupa pelaksanaan apel gabungan untuk pengamanan. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV ada Fadila Charafina yang langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Fadila, bagaimana berlangsungnya apel gabungan TNI-Polri di sana dan bagaimana kesiapan pihak otoritas jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden? Ya Jessica benar sekali jelang pelantikan dari Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia baru saja aparat gabungan dari TNI dan juga Polri ini sudah melakukan apel gelar pasukan operasi pengamanan VVIP, pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden. Tadi apel ini dibuka pada pukul 8 dan dihadiri langsung oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto yang keduanya ini juga sekaligus berperan sebagai inspektor upacara. Apel ini diikuti oleh puluhan ribu dari personil TNI dan juga Polri. Nah operasi dari pengamanan VVIP ini akan dilakukan selama 7 hari mulai dari tanggal 17 Oktober hingga 23 Oktober mendatang. Dan yang akan dilakukan pengamanan ini adalah terhadap Presiden dan juga Wakil Presiden kemudian juga tamu-tamu kenegaraan setingkat kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Tapi Jessica sebenarnya persiapan ini bukan satu-satunya yang sudah dilakukan oleh TNI Polri dari stakeholder-stakeholder lainnya ini juga sudah melakukan persiapan. Kalau kita lihat ini pada 20 Oktober beberapa persiapan yang sudah dilakukan diantaranya adalah apel gabungan ini kemudian juga untuk di lokasi dari pelantikan yaitu di Gedung Nusantara 1 DPR RI juga sudah dipersiapkan karpet merah untuk kedatangan dari tamu-tamu negara sekaligus juga Presiden dan juga Wakil Presiden. Kemudian juga sudah dilakukan geladi bersih oleh polisi militer. Kemudian juga rekayasa lalu lintas yang ini juga sudah disiapkan nantinya akan dilakukan secara situasional melihat dari bagaimana keadaan atau jalan yang nantinya akan dilewati oleh Presiden dan juga Wakil Presiden. Nah dalam acara pada 20 Oktober ini ada dua acara yaitu acara pelantikan dan juga pesta rakyat. Pesta rakyatnya ini akan dilakukan dengan panggung-panggung hiburan yang akan didirikan di beberapa titik yaitu di sini di Monas kemudian juga di Tamrin dan juga di Sudirman. Nah Jessica kalau kita melihat dari bagaimana tata pelaksanaan dari pelantikan ini nantinya pelantikan ini akan dilangsungkan melalui sidang paripurna MPR yang akan dihadiri oleh para pejabat kemudian juga tamu-tamu negara. Nantinya Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih ini akan menguncapkan sumpah dan janji jabatannya kemudian nanti berita acara akan ditanda tangani kemudian nanti Presiden juga akan menyampaikan visi dan juga misinya di depan sidang paripurna MPR RI. Nah kemudian nanti setelah sidang paripurna ditutup Presiden dan juga Wakil Presiden ini akan menuju ke Istana Negara untuk dilakukan upacara resmi dari penyambutan Presiden dan juga Wakil Presiden yang baru. Jessica nantinya semua rangkaian dari pelantikan ini akan disiarkan secara langsung di seluruh wilayah di Indonesia tentunya agar masyarakat Indonesia ini semuanya dapat menyaksikan secara langsung pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden periode 2024-2029. Nah kalau kita lihat dari pengamanannya sendiri dari Polda Metro Jaya ini akan menurunkan lebih dari 6.700 personil yang akan mengamankan jalannya pelantikan pada besok hari Minggu. Nah Jessica sebenarnya pelantikan ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat ini berharap nantinya Presiden yang baru agar dapat menunaikan kewajibannya dengan baik kemudian melaksanakan semua janji-janji kampanye-nya dengan baik dan juga dapat membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Namun untuk selengkap ya berikut adalah tanggapan dari beberapa masyarakat. Terapannya sih kalau bisa lebih baik dari Presiden sebelumnya ya apalagi kan masalah-masalah geopolitik itu kita juga harus bisa diatasi nama Presiden selanjutnya segala macam tuh kayak tantangan politik ke depan, terus masalah ekonomi juga nih terutama masalah banyak ya pengangguran nih khususnya anak-anak muda, milenial, genzi kan masih banyak nganggur. Nah terus tantangan Presiden berat tuh apalagi kan ini dengar-dengar sih katanya resesi ekonomi ya apa sih yang inflasinya tinggi apalagi tahun 2025 sampai 2026. Semoga nanti ke depannya bisa ini, bisa janji-janji, bisa terlaksana, bisa lebih baik lagi, bisa mengayomi masyarakat-masyarakat. Kalau harapannya sih semoga dengan bijak ya memimpin negeri ini. Kalau kita sebagai rakyat sih pengennya Indonesia biar cepat maju gitu ya jadi negara berkembang. Itu aja sih. Berarti harapannya untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Harapannya ya biar semakin maju ya rakyatnya damai, sejatera, tidak ada apa, tidak ada peperangan atau tidak ada kerusuhan atau apapun gitu ya. Ya Jessica tentunya kita berharap nantinya Presiden dan juga Wakil Presiden yang sudah dilantik periode 2024-2029 ini pelantikannya berjalan lancar kemudian juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian Jessica yang dapat kami sampaikan dari Monas. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fadila Charafina melaporkan langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Dan Pak Mirsa, saya jendela, kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!